Mas Anies, Mas Muhyemin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tersorot momen Prabowo Subianto gemas dengan Anies Baswedan saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo berkelakar senyum Anies terlihat berat lantaran kalah pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Anies merespons dengan datar. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan di kawasan kantor KPU pada Rabu 24 April. Anies mengaku dirinya merasa biasa saja saat Prabowo menyinggung soal senyum berat karena kalah. Pihaknya juga meminta wartawan agar menanyakan langsung kepada Prabowo soal kelakar tersebut. Diketahui, Prabowo menyinggung soal senyum berat yang terlihat di wajah Anies dan Cak Imin. Prabowo mengaku ia pernah meraskan berada di posisi yang kalah dalam pilpres. Momen menarik juga terekam selama rapat pleno yang digelar KPU terkait penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Pasalnya, pendiri partai Gerindra itu menunjukkan ekspresi gemas saat bertemu Anies. Sembari tertawa, Prabowo mengguncang tubuh rivalnya hingga sedikit terdorong ke belakang. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Mohimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini... Tidak ada yang khusus tadi. Tadi kita berjalan-jalan dengan Pak Prabowo itu mencapai kenapa sih, Pak Anies? Pak Anies sama Pak Prabowo. Oke, makasih Pak Anies. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.